Apa? Informasikan apapun kalau sudah dapat informasi. Terima kasih. Yufras melarikan diri lagi. Dia menggunakan kapal dari pelabuhan Mumbai dan melarikan diri dari negara ini. Apa? Dia memang tidak punya pilihan lain lagi selain melarikan diri. Hanya itu pilihannya. Jika dia ke sini, dia akan tertangkap. Aku senang sekali karena semua masalah sudah selesai. Dan kita akan kembali bahagia. Ini adalah keberuntungan untukku. Sekarang Yufras sudah keluar. Jadi dengan begitu, aku bisa dengan mudahnya memanfaatkan Twinkle untuk keinginanku. Adik iparku, kita berdua akan hidup dengan romantis. Itu mereka. Tuhan Manohar dan Ninyak Usa datang. Kunz? Ya Tuhan, ada apa ini? Apa kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja, Bu. Ini sudah keterlaluan. Yufras itu sangat aneh. Kita semua sudah diperalat olehnya. Bahkan dia begitu tega pada ibunya. Kasihan Anita. Dia pasti sangat sedih sekarang. Eh, Surjit. Tapi katakan, di mana Anita? Ketika Yufras menculik kami, Anita menghilang. Di mana dia saat itu? Apa bibi Anita tahu? Di mana Yufras berada dan dia dengan sengaja menghindar dari kita? Wah, wah, wah. Bagus sekali, Twinkle. Bagus sekali. Apa kau tahu? Sekarang kau mengatakan bahwa aku menolong Yufras melarikan diri, ya kan? Kau ini memang tidak pernah berhenti untuk menyalahkanku atau menghinaku, ya Twinkle? Lalu kenapa kau meninggalkan ini, ha? Katakan. Anita, kau tenanglah dulu. Kenyataannya adalah Yufras telah menipu kita semua. Dan yang terpenting, Anita. Lihat. Lihat wajah Anita. Itu sangat jelas dia tidak tahu apapun tentang rencana Yufras. Tapi Yufras sendiri yang bilang padaku bahwa Bibi Anita tahu semua yang direncanakan oleh Yufras dan Yufras telah mengatakannya pada Bibi. Lalu kenapa sekarang Bibi Anita bilang tidak tahu? Hei, dengar ya, Twinkle. Aku tidak tahu apa yang Yufras katakan dan kenapa dia berkata begitu. Aku juga tidak tahu apa yang Yufras rencanakan sama sekali. Nyatanya sekarang aku terkejutkan bahwa putraku sendiri sudah membohongiku. Dia bertingkah seperti orang gila di depanku dan aku bahkan tidak menyadari hal itu. Tapi kalau kalian masih meragukanku, kalian bisa menyerahkanku ke polisi. Aku siap untuk dihukum. Kalian pikir apa yang lebih besar untukku daripada putraku sendiri yang sudah menipuhku. Dan sekarang aku tidak tahu di mana Yufras berada, bagaimana keadaannya, apa dia masih hidup atau mungkin dia sudah... Anita, sudah tidak perlu bahas ini lagi. Ya, kami semua mempercayaimu. Tidak perlu ada yang diklarifikasi. Sebaiknya sekarang kau pergilah ke kamarmu dan jangan terlalu dipikirkan. Istirahatlah. Kunz tahu betul, kalau aku takut akan kegelapan, lalu dia gelapkan kamarnya. Dia menggangguku dengan cara seperti ini. Padahal Bebe bilang aku jangan bertengkar lagi dengannya. Apa aku tidak akan marah? Wow, kencan yang direncanakan. Romatis sekali. Wow, hanya minta maaf dan terima kasih telah menjebak. Tidak ada kencan jebakan. Kau tidak usah takut, tenang saja. Bagus sekarang kau sudah mengerti. Karena kalau tidak, aku sedang tidak ingin pergi kemanapun. Eh, apa namanya kencan denganmu ya? Tapi, terima kasih. Kau telah menyelamatkan hidupku dua kali. Dan bagiku, itu sangat luar biasa. Aku tahu kau tidak akan berterima kasih. Makanya aku yang berterima kasih padamu. Jangan bilang begitu, Kunz. Jadi aku harus bilang terima kasih, terima kasih, terima kasih. Membosankan. Membosankan. Aku juga sudah menyelamatkan hidup Miss Amritsar. Jadi sudah tugasmu untuk berterima kasih padaku. Aku belum melakukan tugasku. Kau menyelamatkan hidupku karena... Karena itu tugasmu. Dan tanggung jawabmu. Tanggung jawabku? Iya. Kau serius? Itu... Itu adalah tugas... Bukan, tugas seorang suami. Mengerti? Lebih baik sekarang kau duduk dulu. Ayo duduk, duduk. Jangan biarkan otakmu berpikir terlalu banyak. Jika kau berbicara seperti itu, mungkin kepalaku akan pusing mendengar kata-katamu. Aku bisa pingsan. Sekarang katakan dengan jujur. Ketika Yufras akan meledakan bom, kenapa kau bilang padaku untuk pergi meninggalkanmu? Karena kalau kau tetap ada di sana, maka Yufras pasti akan menekan tombolnya dan akan meledakan semuanya yang ada di situ, begitu juga denganmu. Apa kau yakin itu alasannya? Iya. Hanya itu alasannya, apalagi? Tidak, aku pikir kau melakukan itu karena ingin menyelamatkan hidupku. Menurutku, kau terlalu memikirkan dirimu sendiri, Kun Sarna. Itu ku lakukan untuk menyelamatkan hidupku, mengerti? Dan kalau aku tidak melakukan itu, maka Yufras akan gila lalu meledakan bomnya. Itulah kenapa aku menyuruhmu pergi. Ya, aku berpikir itu. Karena untuk menyelamatkan hidupku, kau mengorbankan hidupmu sendiri. Iya kan? Ya ampun. Jangan berpikiran yang berlebihan. Aku hanya ingin menyelamatkan hidupku sendiri. Jangan berbohong. Aku tahu alasannya. Oh iya? Apa yang kau tahu? Apa kau punya intelektual tinggi? Setidaknya aku tahu semua tentang dirimu. Kalau kau tahu betul siapa aku, maka katakan padaku apa yang sedang kupikirkan. Dan apa perasaanku sekarang. Ayo katakan padaku. Ayo. Apapun yang kau rasakan sekarang menjauhlah dariku. Kenapa kau jahat sekali? Mau sampai kapan kau terus-terusan mengejekku? Aku baru saja mengatakan padamu kalau aku ini sedang pura-pura. Sudah lupakan. Aku tahu, kau pasti tahu yang kurasakan. Dengar, kejutan ini benar-benar luar biasa dan sangat romantis. Setelah hari kemarin, aku merasa senang, tidak stres, dan juga tidak ada beban. Semuanya sangat sempurna. Semuanya sangat sempurna. Terima kasih. 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 aku baik-baik. Paling tidak aku mendapatkan nomor bunti. Jerry, dengar. Jerry, kalau kau tanda tangani cek ini, maka... Tanda tangan cek? Untuk apa itu, Paman? Sebenarnya ada beberapa pengeluaran yang harus... Apa Paman tidak bisa meninggalkanku sendirian? Paman ini hanya menggangguku saja. Sedikit-sedikit aku harus menandatangani cek. Paman bilang untuk keperluan ini, untuk keperluan itu. Sebenarnya untuk keperluan apa? Sudah tinggalkan aku sendiri. Aku tidak mau tahu. Kak Jerry, berani sekali kau bicara seperti itu pada ayahku. Hei, untuk bicara denganku harus ada aturannya. Ayahmu ini tidak sopan. Kau bilang itu pada ayahmu. Oh ya? Hei, sudah cukup. Sudah cukup. Kau jangan dikacampur. Hei, sekarang dengarkan saja ayahmu. Selama ini aku memperhatikanmu. Semenjak Bebe memberikan seluruh hartanya atas namamu, kau terlihat sombong sekali. Ingat satu hal ya, masalah properti itu hanya ada di atas kertas. Tapi persoalan keuangannya itu hanya ditangani oleh aku dan ayah. Itulah kenapa kau harus hati-hati kalau bicara denganku. Turunkan pandanganmu dariku. Sini, aku tanda tangan di cek ini. Ambil ini. Dan katakan pada putaramu untuk berhati-hati padaku. Hei, Kunz. Mau apa, Kofang? Sudahlah. Kunz, sudahlah. Kunz. Lepaskan. Tinggalkan dia. Kunz, pergi dari sini. Cepat pergi. Sudahlah. Pergilah. Sudahlah. Terima kasih. Terima kasih. Aku tidak tahu lagi apa yang harus aku lakukan. Jika aku tidak punya pekerjaan, aku tidak bisa mendapatkan uang. Lalu bagaimana aku akan menjaga keluargaku? Aku tidak bisa mentoleransi penghinaan ini lagi. Kalau kau memang benar-benar ingin menyelesaikan gelar mastermu, maka tidak ada lagi yang bisa menghalangi jalanmu itu, Kunsh. Untuk itu, kau harus mengambil langkahmu sendiri. Kau harus segera memutuskan apa yang akan kau lakukan. Karena kau yang menginginkannya. Dan kalau kau tidak bisa melakukannya, maka selamanya kau akan menangisi hidupmu. Belajarlah untuk beradaptasi di setiap situasi. Jadi ini adalah pilihanmu. Kau yang memutuskan apa yang akan kau lakukan. Kau lihat sendiri, kan, Usha? Twinkle telah menyelamatkan hidup Kunsh kita. Dan juga seluruh keluarga. Twinkle telah membuktikan bahwa dia tidak hanya istri yang baik, tapi juga istri yang perlu dicontoh. Dan kau, kau tetap saja menyalahkan dia setiap saat. Jika Twinkle tidak bersama kita, maka kita akan mendapatkan masalah. Tapi, Bebe, dia hanya menempatkan kita pada masalah. Karena Twinkle, anakku Kunsh selalu saja mendapatkan masalah. Sebelum Twinkle masuk dalam kehidupan Kunsh, Kunsh tidak pernah mendapatkan masalah. Lihat saja, apa yang Euphras lakukan, itu karena Twinkle. Dan akhirnya siapa yang mendapatkan masalah? Kunsh juga, kan? Usha, kapan kau bisa mengerti? Waktunya sudah tiba. Coba lihat istri anak pertamamu. Ketika rumah tangga dalam masalah, dia malah pergi ke rumah ayahnya. Tapi Twinkle tidak melakukan itu. Walaupun dia sering mendapatkan masalah dan juga sering dihina, dia tidak pernah meninggalkan keluarganya. Kita sangat beruntung mendapatkan Twinkle, Usha. Ini belum terlambat, Usha. Ayo, belajarlah untuk menghargainya. Jika tidak, itu akan terlambat. Entahlah kapan kau bisa menghargai dia. Tuan Kunsh, sertifikatmu ini luar biasa. Halo? Iya, sayang. Halo? Nanti kalau mau pulang, tolong belikan tepung. Satu kilo, ya? Iya. Apalagi, ya? Katakan, akan kubelikan nanti. Tepung terigunya yang baru. Satu kilo saja. Tepung terigu yang baru, ya? Oke. Ya, jangan khawatir. Baiklah. Maaf, itu istriku. Tidak apa-apa. Aku sudah melihat sertifikatmu, dan itu benar-benar bagus. Tapi karena semester pertama sudah dimulai, aku tidak bisa memberikanmu administrasi gelar master di kampus. Aku minta maaf. Kau terlambat. Pak, setidaknya, biarkan aku mencoba. Jika aku tidak bisa melanjutkan proses administrasi, maka tahunku ini sia-sia. Aku tidak bisa membantu. Setengah perkuliahan telah berakhir. Pak, aku bisa mengikutinya. Aku dulu adalah murid yang baik. Pak, tolong percayalah padaku. Karena semua ini ada di tangan Bapak. Dengar aku, anak muda. Pak. Halo, sayang. Ada apa? Kau ingin berbelanja juga? Oh, ya, ya. Oke. Kartu kredit? Ya, ya. Batas kartu kreditnya dinaikkan. Tidak perlu khawatir, ya. Tenanglah. Apa? Hadiah. Hadiah ulang tahun, katamu? Ya, yakin ku bawakan. Tenang saja. Pak, apa kau sudah menikah? Apa? Aku tanya, apa kau sudah menikah? Iya, sudah. Lalu, kenapa kau ingin mengambil kuliah master? Orang kuliah master untuk membangun karir mereka. Pernikahan telah menghancurkan hidup mereka. Tahun ini, pendaftarannya sudah ditutup. Aku tidak bisa membantumu. Pak, tolong jangan katakan hal itu. Ini sangat penting bagiku, Pak. Tolong berikan aku satu kesempatan lagi. Aku akan mendapatkan nilai yang bagus, Pak. Tolonglah, Pak. Maksudku. Kau masih duduk di sini. Hah? Jadi kau belum daftar? Ya ampun, apa yang harus aku lakukan? Lihatlah aku. Aku sudah menyelesaikan semua urusan rumah tangga karena dirimu. Tapi kau masih duduk di sini. Sekarang, biarkan aku yang mendaftar. Aku akan bicara dengan rektormu. Di mana dia? Katakan padaku di mana dia. Tinggal apa ini? Tunggu. Aku bilang, aku yang akan bicara dengan rektormu. Di mana dia? Hah? Siapa dia? Jadi, Bapak rektornya? Iya, iya. Benar-benar. Ya ampun, Pak. Apa kesalahan yang sudah aku lakukan? Hah? Apa? Tolong biarkan suamiku mendaftar. Kalau tidak, maka negara ini akan hancur. Seluruh negara ini, Pak. Seluruh negara ini pasti akan hancur, Pak. Apa? Apa maksudnya? Nyonya, sebaiknya Anda duduk saja dulu. Ayo, silakan. Kenapa aku harus duduk? Kami punya banyak pekerjaan. Ya, ya, ya. Silakan saja, ya. Memulai perkulihan, Master, dengan membawa nama Tuhan. Eh, sebaiknya kau turun dari situ. Kau terlalu mengambil banyak resiko. Turunlah. Tidak, aku tidak mau turun. Kau tidak akan mengerti. Kalau kau tidak memberikan pendaftaran pada suamiku, maka dia tidak akan mendapat pekerjaan lagi. Kalau dia tidak mendapat pekerjaan, maka dia tidak akan mendapatkan uang untukku. Kalau dia tidak mendapatkan uang, maka apa yang akan anak kami makan, Pak? Kau punya anak berapa? Eh, ini yang keempat. Kami punya tiga anak perempuan sebelum ini. Priangka, Kanggana, dan Dipika. Lucu, kan? Ya, lucu sekali. Namanya seperti nama pahlawan perempuan, ya. Tiga orang anak. Luar biasa. Aku kagum. Aku shock. Kalau kami tidak mendapatkan uang, lalu bagaimana caranya kami menyekolahkan anak kami, Pak? Kalau mereka tidak sekolah, maka mereka tidak akan mendapatkan pekerjaan yang bagus. Kalau anak kami tidak mendapatkan pekerjaan yang baik, maka mereka akan hidup miskin, Pak. Dan itu akan berlanjut ke anak cucu mereka. Dan negara kita pasti akan hancur, Pak. Karena kami semua akan miskin. Iya, dia berkata benar. Pak, sebenarnya semua ini adalah... Oh iya, satu lagi, Pak. Sekarang coba, Bapak, pikir baik-baik. Bagaimana caranya kami hidup? Bagaimana memenuhi hidup kami dengan penuh kesulitan? Aku ini wanita miskin, dan bayi ini, Pak. Bayi ini kasihan sekali. Aku punya tiga pekerjaan dengan gaji kecil setiap harinya. Karena tidak ada yang memberikanku pekerjaan dengan gaji besar, jadi aku melakukan pekerjaan kecil. Kami ini benar-benar miskin. Tapi, Pak Rektor, kalau kami miskin, berarti kami tidak punya hak untuk bermimpi. Semenjak dia menikah, artinya dia tidak punya hak untuk melakukan kuliah masternya. Begitu? Dia bisa melakukannya. Ya, bisa, kan? Apa Bapak merasa senang kalau aku melakukan pekerjaan kecil terus untuk menghidupi hidup kami dan juga anak-anak kami? Apa Bapak merasa senang kalau aku mengatakan pada putri-putriku bahwa kali ini ayahnya gagal lagi dan gagal lagi? Dia tidak bisa mendaftar. Apa yang akan dia hadapi? Apalagi harus menghadapi anak-anaknya. Apa Bapak pikirkan itu? Itulah kenapa pendaftaran ini benar-benar penting. Jadi, tolong, Pak. Tolong, Pak Rektor, berikan dia pendaftarannya. Ini benar-benar konyol. Ini sungguh tidak adil. Aku akan memberikan suamimu kesempatan. Aku akan memberikannya. Aduh, hati-hati. Apa benar? Iya, tentu. Terima kasih banyak. Kau sangat beruntung. Kamu memiliki istri yang luar biasa begini. Dia sangat peduli pada anak-anaknya. Dan dia peduli padamu. Dia peduli pada negaranya. Pak. Kau sungguh sangat beruntung. Pak, istri Bapak telpon. Besok kau datang ke kantorku ya. Dan lengkapi persyaratannya nanti. Kau akan mendapatkan izin gelar baster. Selamat datang. Halo, sayang. Sama-sama, Tuan Kunsharna. Apa? Sekarang kau akan berterima kasih padaku dan bertanya padaku bagaimana, dimana, dan kapan. Jadi aku akan bilang padamu sebenarnya aku melihat folder sertifikat di ruangan dan brosur kampus ini di folder itu. Jadi aku tahu kalau kau akan mendaftar di kampus ini. Jadi aku ikuti dan aku mendengarkan pembicaraanmu. Jadi aku berpikir kau membutuhkan bantuanku. Apa kau sudah gila, Twinkle? Apa-apaan semua ini? Tadi aku sedang menolongmu, Kunsh. Menolong? Dengan cara seperti ini? Cara menolong seperti apa itu? Hah? Itu adalah keberuntunganku. Dan rektor juga gila sepertimu. Jika tidak tahun depan juga, aku tidak akan bisa mendaftar. Tapi, Kunsh. Tapi apa, Twinkle? Jangan ikut campur lagi urusanku. Tinggalkan aku. Aku bisa mengatasinya. Dan jangan seolah-olah kau bisa mengatur hidupku. Baiklah. Twinkle? Taksi? Twinkle? Taksi? Twinkle? Kenapa kau memanggil taksi? Mobil kita ada di sana. Aku akan mengantaramu pulang. Tidak, terima kasih. Aku bisa pulang sendiri. Sandiwar, apa lagi yang ingin kau mainkan? Apa aku sedang bersandiwara? Hah? Oh iya. Aku paling suka membuat sandiwara. Ketika aku ingin mengisi formulir. Atau ketika aku ingin melakukan pendaftaran orang lain, kan? Kalau kau ingin datang, datanglah. Aku akan pergi. Kenapa kau bicaranya kasar sekali? Hah? Kau tidak tahu cara berterima kasih? Atau bicara dengan sopan? Jadi kita tidak boleh menolong orang? Dan tidak boleh menerima bantuan orang? Baik. Sudah, cukup. Aku tidak ingin membuang waktuku untuk bertengkar denganmu. Aku pergi. Ya sudah, sana. Hamil lagi. Apa? Bertingkahlah seperti wanita hamil. Aku mohon padamu. Apa kau bilang? Apa kau sudah gila? Apa sekarang kau sudah sadar? Bertingkahlah seperti wanita yang sedang hamil. Kau lihat, Pak Rektor sedang menuju kemari. Ayo cepat. Ayo cepat. Rencana kita akan ketahuan dan aku tidak bisa mendaftar. Ayo cepat pakai ini. Pakai. Aku akan melakukannya. Pertama, katakan dengan cinta, tolong Twinkle. Twinkle, ini bukan saatnya untuk bercanda. Ini serius. Pertama, katakan, tolong Twinkle. Aku minta maaf, Twinkle. Tolong Twinkle. Bersikaplah seolah-olah kau sedang hamil, tolong. Turuti kata-kataku. Tolong Twinkle. Aku minta maaf, Twinkle. Kau adalah yang terbaik, Twinkle. Katakan. Tolong Twinkle. Aku minta maaf, Twinkle. Kau adalah istri yang terbaik, Twinkle. Tolong. Suami yang hebat. Pak. Bagaimana, Pak? Aku ingin berterima kasih pada Bapak. Maksudku, aku cuma ingin mengatakan kalau Bapak tidak membantuku, entahlah apa yang akan terjadi padaku, Pak. Ya, mungkin kalau Bapak tidak membantuku, mungkin aku akan hancur, Pak. Ya, itu benar, Pak Rektor. Aku ingin menyentuh kaki Bapak, tapi Bapak tahu, kan? Ya, aku mengerti itu. Kau sungguh beruntung mendapatkan istri yang baik begini, ya? Hanya keberuntungan yang bisa mendapat istri seperti ini, kau tahu itu? Aku juga bilang begitu padanya. Apa? Dia sangat beruntung bisa mendaftar di kampus ini dan punya dosen seperti Bapak yang baik hati. Aku tahu itu. Dia gadis yang sangat baik, ya? Kau sungguh beruntung. Bawa dia pulang sekarang. Ya, Pak. Jaga dia baik-baik. Baik, Pak. Oke. Kau beruntung. Sangat beruntung. Terima kasih, Tuhan. Semua karena aku. Ya, semua ini karenamu. Itulah kenapa aku menyebut moratu drama. Sekarang dengan satu kebohonganmu, maka mau tidak mau, aku harus mengatakan ratusan kebohongan lainnya. Jadi apa? Pendaftaranmu sekarang sudah selesai dan kau sudah diselamatkan dari rektor itu, kan? Apa kau sudah selesai? Ayo kita pulang. Katakan dulu, tolong. Katakan tolong? Hah? Aku tidak akan mau mengatakannya. Tidak akan. Ayo pergi. Rektor sudah pergi. Saat rektor datang lagi, kau pasti ketakutan. Pak Rektor! Eh, jangan, jangan. Tolong. Tolong. Twinggal. Mobil. Rumah. Tidak ada rektor. Keterlaluan. Menyebalkan. Aku beruntung. Aku beruntung. Oh, ada apa, kakak? Kau kelihatan bahagia, ya? Tidak ada apa-apa, Raman. Bukankah aku pernah bilang, kalau Kunz ingin memulai pendidikannya lagi, aku dapat kabar dia akan melanjutkan kuliah masternya di kampus yang sangat bagus. Wah, itu berita yang bagus. Hebat sekali. Iya, Raman. Kunz sudah mengambil keputusan yang baik untuk masa depannya. Kau tahu itu, kan? Jika kita sampai berhenti sekolah, maka akan sulit untuk memulainya lagi. Aku senang bahwa Kunz masih mempunyai semangat yang tinggi. Kau benar sekali, kak. Aku setuju. Pendidikan butuh kekuatan, bukan hanya soal umur. Dan ini berita yang bagus. Karena menantu kita sebentar lagi akan memiliki gelar MBA. Aku benar-benar minta maaf karena mendengar ini. Bagaimana kau bisa bahagia setelah mendengar itu? Aku takut memikirkan apa yang akan dikatakan temanku. Kalau mereka mengetahui tentang ini, dan kau tidak memikirkan tentang Babli, ya? Anakmu, Babli, akan belajar di kampus dengan kakak iparnya setiap hari. Oh, ini sungguh hal yang memalukan untuk Kunz dan Babli, dan juga untuk diriku sendiri. Sudahlah, Pini. Pendapatmu itu bisa membuatku mati. Ada banyak hal yang harus kau pikirkan. Masih banyak yang bisa kau kerjakan, daripada pesta dan menyakiti teman-temanmu. Jadi kau tidak usah bicara begitu. Eh, tunggu dulu. Dan untuk Babli, kau tidak usah khawatir. Dia bisa mengatasinya sendiri. Tenang saja. Kakak Lila, aku rasa hari ketika otak dibagikan di surga, adikmu ini tidak hadir ikut berbaris di sana. Kau dengar dia? Coba bayangkan saja, kakak. Kalau menantu kita Kunz itu akan kembali bersekolah, tentu saja orang-orang itu akan menjadikan lelucon, kakak. Hei, tunggu sebentar. Hal pertama adalah, dia akan ke kampus, bukannya sekolah. Nah, itu. Dan hal kedua, siapa yang kau maksud dengan orang-orang itu? Bukankah dia punya pekerjaan daripada ikut campur urusan orang lain? Aku ingin bertemu dengan mereka. Berasal dari mana dia? Beritahu padaku. Maksudku, dengan kata orang-orang, sebenarnya itu hanya peribahasa, kakak. Tolong mengertilah, kakak. Kenapa kakak marah padaku? Selalu bicara seperti itu. Apa maksudmu? Sudahlah, kakak. Bersabar saja. Hei, apa yang kau pikirkan? Sebaiknya kau diam saja. Kau mau tahu bagaimana pendapatku? Aku tahu apa yang sedang kau pikirkan. Itu adalah lelucon lama. Kau tahu tidak akan ada orang yang akan menertawakan leluconmu. Jadi kau pikir aku akan tertawa. Hanya untuk menghargai lelucon lamamu. Ha, 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 ha. Kun Sarna, nanti coba lagi. Mungkin kau temukan yang lucu, ha? Oh, ya, ngomong-ngomong. Bisakah kau katakan padaku kenapa kau tertawa? Buat aku tertawa juga. Kalau menurutku, aku ini perempuan yang benar-benar luar biasa dan sempurna. Kadang-kadang orang bilang aku ini gadis yang hebat. Orang-orang mungkin iri. Aku terkadang merasa kau juga merasa iri. Katakan yang sebenarnya. Apa kau merasa iri? Kau itu memang luar biasa Kenapa? Ya, seperti itu Selama ini aku tidak pernah melihat obsesi dari seorang gadis di hidupku Kau itu hidup di dunia mimpi, bahkan kau sama sekali tidak tahu hal itu Kau yang tinggal di dunia mimpi, aku bukan orang yang terobsesi apapun Aku tahu aku sempurna, sangat berbakat, aku juga sangat pintar, dan aku juga sangat lucu Apa kekuranganku tidak ada, kan? Ya, aku terima jika kau lucu, aku setuju Jadi kau mengejekku? Tidak, aku tidak mengejekmu, mana berani aku melakukannya Kau hanya lupa menambahkan kata cantik Oh, iya, aku juga cantik kan? Kau mungkin tidak melihat ada wanita yang lebih cantik dariku di dunia ini, kau harus menerimanya, Kunz Aku sudah banyak melihat gadis cantik daripada kau Maaf ya, aku tidak percaya padamu, karena kau tahu bahwa tugasmu itu selalu mengejekku, dan kau melakukan ini untuk mengejekku Kenapa? Jika aku melirik gadis lain, maka kau pasti akan cemburu Oke, aku terima, mungkin kau pernah lihat gadis yang lebih cantik dariku, sekarang cepat katakan namanya Aku ingin lihat seberapa cantiknya dia dibandingkan denganku, katakan Kau sangat percaya diri ya? Iya Harusku bilang namanya? Iya, ayo katakan padaku Lila Taneja Aku tidak dengar suaramu, apakah kau sudah berhenti bicara? Apakah kau menertawai pilihanku? Ibu lebih cantik daripada dirimu? Tentu saja, ibu lebih cantik dariku Anggunnya, wibawanya, dan elegannya, aku juga sangat mengagumi kecantikannya Tapi benar apa kata orang, bahwa seorang anak akan mendapatkan kualitas yang bagus dari ibunya sendiri Jadi aku punya kualitas yang terbaik, aku luar biasa, kan? Tapi dia lebih cantik, dan kau tolong menjauhlah dariku Karena setiap kali aku menang darimu, seperti biasa Kau sudah selesai? Sudah Ayo kita pergi Iya Bagaimana kalau tadi aku tidak membantunya mendaftar? Lihat saja, bagaimana dia bertingkah Dia benar-benar suami yang menyebalkan Usia, cepat kau telepon Kunz Aku tidak tahu di mana mereka berada Bebe? Hah? Itu dia Tuhan memberkatimu, nak Kunz, kenapa kalian terlambat? Kami sudah menunggu kalian Tadi aku dari kampus Aku mendaftar gelar master Dan dengan doamu aku mendapatkannya Anak yang hebat, selamat ya, nak Ebie, jadi sekarang kau ingin meneruskan kuliahmu? Ibu, aku ingin melanjutkan pendidikanku yang sudah jauh tertinggal Yang benar saja Sekarang katakan padaku Dari mana kau bisa mendapatkan biayanya? Apa kau ingin merampok uang seseorang? Jerry Apa yang sedang kau bicarakan? Apa ini caranya bicara dengan saudaramu? Aku ini hanya melakukan tugasku saja, Bebe Ayah menyuruhku untuk mengawasi keuangan Sekarang katakan Dari mana kau bisa mendapatkan uangnya? Aku bisa gunakan tabunganku Jangan khawatir Aku tidak akan ambil dari pengeluaran rumah Aku akan memeriksanya ya Dan aku akan memberitahu keluarga Kalau kau berbohong Kak Cherry, tolong dengar Kunz tidak berbohong Dan kau bisa bertanya padanya Dengan cara yang lebih baik juga Tadi Kunz menggunakan tabungannya Untuk mendaftar Ah Cherry Kenapa kau selalu membicarakan tentang uang? Biarkan saja Kunz, ambil ini Ayo ambil Apa ini? Uang Kau membutuhkannya karena sedang melanjutkan pendidikanmu kan? Aku adalah bibi tertua di sini Aku juga punya hak untukmu Jangan ragu untuk mengambil uang itu Kalau kau masih butuh lagi Kau bisa minta padaku Tidak usah malu, oke? Terima kasih, tapi aku tidak membutuhkannya Aku bisa mengaturnya Ambil saja Kunz Aku tidak ingin kau gagal ujian Hanya karena uang Ya, aku tahu Memang sulit untuk belajar lagi pada usiamu Apalagi Pendidikanmu ini kan memerlukan Banyak sekali uang, Kunz Dan kalau kau sampai gagal pada pendidikanmu Maka keluargamu akan dihina Apa kau tidak malu Kalau hal itu sampai terjadi pada keluargamu? Dengar ya Seharusnya di usiamu sekarang ini Kau sudah mencari uang untuk keluargamu Tapi ternyata Kau malah belajar lagi Padahal kita kan punya pengeluaran Yang sangat banyak Tapi tidak apa-apa Kami bisa mengaturnya Tunggu sebentar, bibi Anita Mimpi itu tidak akan pernah ada tanggal kadal luarsanya Tidak ada batasan umur untuk meraih mimpi Kunz itu adalah orang yang sangat bertanggung jawab Bibi Anita tidak perlu mengingatkan apa tanggung jawabnya Kunz itu laki-laki yang baik Dan suami terbaik Dan aku juga tahu Kalau dia tidak hanya bisa lulus gelar master Tapi juga bisa menjadi lulusan yang terbaik di kampusnya Karena selama ini Kunz selalu memikirkan orang lain, bibi Anita Itulah kenapa dia ingin melanjutkan kuliah Dia bukan seperti orang yang bahkan menyingkirkan ibunya Bebe Kau dengar bagaimana dia bicara tentang puteraku Padahal aku tidak bilang apa-apa Dengar, Anita Kau sendiri yang memulainya Jika kau menghina suaminya di depan semua orang Maka dia juga punya hak untuk menghinamu di depan semua orang Apakah yang dikatakan itu salah? Tidak ada orang di dunia ini Yang akan mengatakan hal yang baik tentang orang itu Yang sudah membuang ibunya sendiri Orang yang selalu bertingkah buruk Dan bahkan sudah membahayakan keluarganya sendiri, kan? Tolong, Bebe Apapun yang Yufrat selakukan padaku Itu adalah masalah pribadi Jadi tidak ada yang bisa ikut campur dalam hal ini Itu benar, bibi Anita Kalau Kunz ingin belajar lagi dengan uangnya sendiri Itu masalah pribadi Jadi, bibi tidak boleh ikut campur Dan ini uang bibi Terima kasih banyak, bibi Anita Tapi kami tidak membutuhkan uang bibi Gunz? Twinkel bersamanya Dia bisa mengatasinya Tapi dia... Sudahlah Dia bukan anak kecil Dia sudah menikah Dia istrinya Tapi Bebe... Cukup, jangan bicara lagi Turuti perintahku Kunz menangis Ini bukan waktu yang tepat Untuk mengatakan apapun padanya Aku akan bicara nanti saja Twinkle Aku mau keluar Aku ke sini cuma menaruh tas saja Kunz? Cuma kelilipan Kelilipan? Boleh aku lihat? Tidak ada apa-apa di matamu? Bibi Anita bicaranya terlalu kasar Aku tidak peduli apa yang dikatakan Bibi Anita Maksudku, itu hal yang lain Maksudku, di matamu tidak ada apa-apa? Apa sudah lebih baik? Bibi Anita memang bicaranya begitu Kalau dia bicara, jangan dimasukkan hati Kita tidak boleh memikirkan kata-katanya Itu membuat kita sakit hati Mulai sekarang, jangan dengarkan kata-katanya, ya? Kau pernah bilang padaku Kalau aku lemah Ya, kadang-kadang Memangnya kapan aku Mengatakan kalau menangis itu simbol kelemahan Lebih baik kau menangis Karena itu juga bisa membersihkan matamu Iya, kan? Oh iya, aku juga sering menangis Kalau aku menangis Bukan berarti aku kalah dalam melakukan sesuatu Kau tahu sendiri, kan? Betapa kuatnya aku ini Dan aku tidak terkalahkan Seperti Punjabi Cracker Iya, kan? Tapi terkadang kau juga takut dengan gelap, kan? Hantu kan hidup di kegelapan Siapa yang tidak takut dengan hantu? Kau harus melihat dirimu sendiri di cermin Kau adalah contohnya, kau tahu? Kau hanya satu yang dibuat oleh Tuhan Kau adalah keajaiban ke-delapan Istriku Kau pasti merasa sangat bangga Kalau istrimu ini keajaiban ke-delapan Iya, kan? Ya, dan saat itu aku mulai menangis Mana air matamu? Aku tidak melihat apapun Mana? Mana tidak ada? Mana? Ah! Ah! Kau sengaja melakukannya, kan? Aku? Kau yang melakukannya? Hai, Nyonya Singh! Apa kabarmu? Kenapa kau tidak pernah menelponku? Kebetulan aku sedang sibuk dengan pendaftaran anakku Suni di kampusnya Oh ya, Suni bilang dia melihat Kunz mendaftar di kampus yang sama hari ini Apakah dia juga ikut mendaftar di sana? Iya, iya, iya Kalau masalah itu, Kunz sudah melanjutkan pendidikannya Tapi bukan mendaftar sekolah Dia sedang diwawancara Dia mendapatkan pekerjaan sebagai dosen Oh, begitu Apa kau mau bicara dengan Kunz? Kalau kau ingin bicara, biar aku panggilkan Kunz Kunz! Kunz! Tidak apa-apa, tidak usah, lain kali saja Oh iya, baiklah Dari siapa itu? Oh, Nyonya asing yang menelpon Katanya putranya melihat Kunz di kampus sedang mendaftar kuliah Mendaftar kuliah? Iya Kunz akan melanjutkan pendidikan MBA Dia pergi ke kampus untuk mendaftar Jadi, diam mendaftar Iya, tapi sudah selesai Apa kau tidak melihat kalau ini aneh? Maksudku, kuliah di usia seperti ini Usaha apanya yang aneh? Apa hubungan pendidikan dengan umur? Dengar, kau sebaiknya jangan tercampur, oke? Dengan begini Kasurjid dan Cari telah membuat neraka untuk kita Kasurjid memperlakukan kita sebagai seorang pelayan Dan Cari mempermasalahkan kita dengan uang kecil Jadi, ketika Kunz menyelesaikan pendidikannya Kita akan keluar dari masalah keuangan kita Dengan begitu, maka aku bisa mengembalikan harga diri kita Hei, teman-teman, lihat itu Itu adikku Hei, Kunz Kunz, kau mau kemana? Mau ke kantin? Membeli makan siang ya? Benarkah? Saudaramu mau kuliah di sini? Iya, benar Dia ingin belajar di usia seperti ini Dia ingin mengambil gelar MBA Hei, kalau kau ingin ke kantin Jangan lupa belikan kotak pensil dan penghapus ya Sekalian juga kotak makanan, ha? Makan bekalmu saat istirahat Jangan makan di dalam kampus Makanya aku sampai berpikir Apakah aku perlu memberikanmu pelatihan makan yang benar, ha? Nah, sekarang bagaimana? Maukah kau berlatih denganku atau tidak? Tenang saja, ini latihan yang sangat praktis Tanya saja kepada teman-temanku, iya kan? Kak Cherry, minggir, aku harus pergi Jangan halangi jalanku Hei, mau kemana buru-buru? Jadilah jagoan, tunjukkan pada kami Hah? Ayo lah, jadilah jagoan Dengar, aku bisa terlambat Tolong minggirlah Aku bilang jadilah jagoan Tolong mengertilah Kau adalah kakakku Bertingkahlah seperti kakak Jangan membuat masalah denganku Oh tidak Pria yang kuat dan tinggi dari punjab Pemuja Dewa Bajrang Bali bisa kalah begitu Kau jatuh ke tanah hanya dengan satu pukulan Lihatlah, tidak ada yang bisa mengalahkan Cherry Sarna Dia pikir, aku akan melepaskannya begitu saja Akan aku tunjukkan kepadanya Siapa aku ini? Aku adalah Cherry Sarna yang akan membalas dendam padanya Kalau kau memang ingin membalas dendam pada Kunz Seharusnya kau ini juga menggunakan otakmu Cherry Aku beritahu caranya ya Kapan dan bagaimana melakukannya Tanya padaku Dan agar seimbang Kau harus mendukungku Untuk menghancurkan hidup Twinkle Maksud ibu? Maksudku kita bersatu Kita akan membuat hidup Kunz dan Twinkle Menjadi sulit di rumah ini Buat mereka tidak betah Kau maukan Mendukung ibumu ini? Apa yang akan kita lakukan ibu? Kau tidak usah memikirkannya Kau hanya perlu untuk mendukungku Sisanya serahkan saja padaku Hmm?